Halo semuanya, kembali lagi sama Pak Arfi Kali ini aku lagi ada di Jakarta Mau ngecek kos-kosan buat si Argi Terus mau kasih tau kamarnya kayak gimana Dan juga Sekalian mau daftar ulang Di UI. Sekarang masih nunggu bagasi Dan habis ini mau makan tuh Jadi nih Bagasi pertama sudah Dateng Tinggal nunggu bagasi yang kedua Yang ini Yang kedua Go Kita di dalam mobil Dan perjalanan ke Depok Sekitar berapa lama Pak? Satu jam setengah Kalau macet Kalau macet Kalau macet ya sejaman Kalau tidak macet sejam Kalau gitu sampai ketemu di rumah Makannya aja gak tau dimakan apa Sudah sampai Di restoran Jadi kita makan Sederhana Masalah padang Aku mesen sate padang Tapi juga ada menu-menu lainnya Masalah 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 Empeloh Sama ayam pot Sama Sambal yun Jadi ini Ini semua yang aku makan Jadi juga mesin sate padang ini Tapi kita sudah makan nasinya Sekarang waktunya mencoba sate setelah makan nasi Sate padangnya Tadi sudah makan, sekarang sudah sampai di kos-kosannya si Archie Masuk ya Jadi di atas ini ada kasurnya, kasur tingkat ya Tapi bawahnya ini bukan kasur, bawahnya meja belajar Di sini ada lemarinya Terus di sini mungkin buat taruh buku-buku gitu ya Terus di sini ada AC Dan juga di sini ada kamar mandi Jadi kamar mandinya kamar mandi dalam Ini kamar ini harganya 2 juta teman-teman 2 juta sebulan itu kemahalan nggak sih? Kalau menurutku sih agak kemahalan ya Karena dari UI Ke sini sekitar 2 kilo-an Masih lumayan Tapi di sini dapat wifi, laundry, gratis Kita sudah habis lihat dan juga sudah telepon yang punya kos-kosan Tapi bapak kos-kosannya bilang Kalau misalkan ini, lokasi ini kejauhan dari fakultas hukum UI Disarankan ke tempat tangan aja Berarti bapaknya baik ya Dia bicara jujur kalau ini kejauhan Tapi ini buat opsi terakhirlah tetap di sini Jadi sekarang kita mau cek-cek yang lain dulu Tidak ketemu kos-kosan yang pas Jadi abis ini mau cari-cari dulu di internet Sekarang sudah di hotel Abis ini bakal aku tunjukin kamarnya Halo teman-teman Ini sudah hari kedua mencari kos-kosan Dan ini dapat yang menurutku cocok Ini bakal aku kasih tunjuk Kayak gimana kamarnya dan berapa harga Nah ini masuk ke kamarnya Langsung di sini sudah disediakan kasur Ada lemari juga buat tarot-tarot pakaian Dan di sebelah sini ada meja sama buku Nah asiknya kamar ini kan kebetulan di pojokan ya Jadi waktu meja belajar ini Ini menghadap langsung keluar Dan juga enaknya jendelanya bisa dibuka Supaya tidak ungkep gitu lah Kalau malam pasti pemandangannya juga oke Nah di bagian sini Ada kamar mandinya Kita lihat Nah Kamar mandinya ada sawernya Dan ada closet Semua baru ya Dan masih bersih Nah ternyata disini juga ada dapurnya Ada dispenser Ada kulkas Ada rice cooker Dan juga ada kompor kuntunya Disini buat cuci piringnya Nah ternyata ini adalah kos-kosan baru Pantesan aja masih baru chat Kos-kosan ini baru dibuka Setelah lebaran kemarin Dan langsung tinggal satu kamar aja Caranya ini menurutku oke banget 1,3 juta Belum termasuk listrik Tapi sudah dapat AC dan sebagainya macemnya Dan juga jarak ke UI-nya deket lah Jadi menurutku ini sudah oke banget Tapi masih menunggu persetujuan si Argi Apakah dia mau disini atau enggak Tapi menurutku dia pasti mau Pasti mau Dan ternyata si Argi sudah setuju Jadi Argi bakal ngekos disini Jadi Argi gak usah bingung-bingung lagi Kalau misalkan dia mau ngelondri baju Karena disini sudah ada jasa laundry ya Ya teman-teman Sudah selesai menjadinya kos-kosan Dan sudah pasti yang kos-kosan terakhir itu Si Argi sudah setuju Dan dia akan mengganti-ganti sedikit Ruangannya, desain-desainnya Ini sekarang aku sudah mau balik ke Surabaya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian Dan yang paling penting Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye